Ini saya ada agak kontroversi untuk memberikan statement ini dan juga mengajak sahabat-sahabat netizen ya Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Youtube Teroris Imam Samudra Teroris Sapi Indonesia Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Youtube-an Imam Samudra Teroris Sapi Indonesia Terima kasih Pansu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat terang senusantara dimanapun berada Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat terang pada kesempatan dalam video kali ini Dan di kesempatan video kali ini Mumpung cuacanya serah sekali sahabat terang Di kesempatan video kali ini Saya akan mengajak 3 tenang trio bocil untuk berjemur agar sehat dan tulang-tulangannya juga kuat Ikuti terus dan simak terus video ini sampai akhir Buat para sahabat terang yang belum subscribe Tolong bantu channel kami dengan cara subscribe Dan share ke teman-teman sahabat tenang Yuk langsung saja kita keluarkan si 3 senang dari kandang Dan share ke teman-teman sahabat terang 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 Ya dan sekarang si 3 senang sudah keluar kandang sahabat tenang Ini masih kucol-kucol semua Belum saya mandikan Nanti setelah berjemur Badannya hangat Badannya hangat baru dimandikan Saya Germana sahabat terang-teman sahabat terang di bagianHA in demandinsi Saya juste terserti di bagian paling ujung dan tidak saya campur dengan dua kakaknya karena seperti itu tadi kalau dia bareng dengan dua kakaknya ini pasti suka menaiki kakak-kakaknya jadi dibisah, disekat ditaruh di bagian paling ujung ini masih kucel, masih kotor belum pada mandi kita lihat panjang sekali untuk si Chandra Sena ini ini belum kami keluh sahabat tenag mungkin dalam waktu dekat ini akan dikeluh si Chandra Sena ini dan ini Anta Sena kita lihat seperti ini dari samping mas Haris, monggo Chandra seperti itu polanya sahabat tenag nah kita lihat badannya sudah mulai hampir proporsional tinggal kurang tinggi sedikit mohon maaf untuk video saat mengeluarkan sisi Anta Sena tadi terpotong karena HP-nya saya geletakan dan ternyata timernya sudah terpenuhi 5 menit dan video-nya mati sendiri sahabat tenag jadi yang tervideo hanya 2 ekor kita lihat kita lihat si Anta Sena agak geli mungkin bagian talinya masuk ke lubang hidung kita lihat si Bojil ini tingkahnya luar biasa aktif ya dan dalam waktu dekat ini mungkin akan kami timbang untuk mengecek perkembangan dari 3 Sena ini karena sudah mungkin hampir sekitar berapa bulan 2 bulanan ya belum ketimbang di Anta Sena ini agak sedikit penakut sahabatnya panik tidak seperti yang 2 ini ya dan sambil menunggu si 3 Sena berjemur akan saya bersihkan kandang yang untuk sapi besar sahabat tenag tidak memandikan sapi cuma hanya disemprot-semprot saja karena kemarin sudah bersih sudah dimandikan hanya tinggal menyemprot lantainya yuk kita semprot si Rembu 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 nah ini karena lantainya sudah lumayan kotor kita bersihkan kita semprot saja kandang si Rembu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya dan setelah ya dan setelah kandang si Rembu dan sapi-sapi lain ini sapi-sapi besar sudah bersih absen dari sini sekondang lindung haji ya dan nanti akan kita timbang sahabat tenag kita aja keluar jalan-jalan si lindung haji ini Jadi buat para sahabat tenag Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari kami Nanti minggu ini sahabat tenag Insya Allah minggu ini Akan saya cek si Lindo Aji untuk keluar kandang Si Senopati dan juga si Rembu Yuk langsung saja kita semprot Tiga bocil ini Ini tidak saya mandikan bersih Karena masih lumayan bersih Tinggal semprot sedikit saja Langsung saja kita semprot si tiga bocil ini Dan berikut ini kita lihat si Anta Sena dan juga si Bima Sena Sudah bersih sahabat tenag Sudah selesai mandi Dan bulunya juga sudah hampir kering Yang kita lihat bulu kriul si Anta Sena ini yang mempesona Panjang Kaki-kakinya bagus Dan di sampingnya ada si Bima Sena Si kaki besar Si Jemur Ini sudah lumayan lama saya Jemur dari tadi jam 9 dan sekarang sudah jam 11 Sudah 2 jam Saatnya untuk masuk lagi ke kandang Dan untuk si Candra Sena tadi sudah saya masukkan sahabat tenag Karena tempat ataupun tiangnya saya pakai cincang si Anta Sena yang tadi saya cincang di bagian sana Cuma kurang panas Seperti ini Pedet yang sudah kami rawat selama 3 bulan di kandang BSF Tidak terasa Dulu masih kecil-kecil sekarang sudah Sebongsor ini Mohon maaf agak berisik karena ada bapak yang sedang mencacah rumput pakcong Tadi habis panen rumput pakcong sahabat tenag Karena bibitnya atau batangnya mau saya tanam di lahan yang lebih luas Nah seperti itu rumputnya Hujur sekali dan batangnya besar-besar sekali Bisa dilihat sendiri Ini bagian ujung atau pucuknya saja Batangnya sebesar ini Daulnya lemes Dan batangnya empuk Batangnya empuk sekali Ini baru usia sekitar 40 harian dari 40 harian dari potong terakhir Karena rumput pakcong sendiri itu sangat cepat sekali perkembangannya Ya dan disini saya juga punya varietas rumput yang mungkin belum Begitu Populer di kalangan peternak Ini adalah rumput Guatemala sahabat tenag Daunya lebar-lebar Dan tinggi Cuma rumpunya Atau Ruasnya pendek seperti rumput otot Dan ini adalah rumput pakcong Seperti ini batangnya besar Yang tadi habis diambil Disisakan satu batang Mungkin Tadi keliru Dikira rumput Guatemala Nah ini selesai Mencacah rumput bapak sepertinya Karena sudah siang Dan ini juga hari Jumat Sudah jam 11 Kita mau Jumatan Kita masukkan saja Si dua pedet ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton